Kita lagi informasi berikutnya pemirsa Sampekat akibat kebakaran hutan di sejumlah wilayah kembali terjadi Kebakaran hutan dan lahan seolah-olah sudah menjadi agenda tahunan di negeri ini Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan dan bagaimana respon pemerintah terhadap kondisi ini Berikut liputan tim delik RCTI dalam cerat asap pekat Asap pekat akibat kebakaran hutan di riau terus meluas Kebakaran hutan dan lahan seolah-olah sudah menjadi agenda tahunan di negeri ini Musim kemarau dan hembusan angin membuat api cepat meluas Kawasan Taman Nasional Teso Nilo di Kabupaten Pelalawan, riau kebakaran sudah melanda kawasan ini sejak dua pekan terakhir Kebakaran yang terjadi di kawasan konservasi ini membuat delapan ekor gajah mengalami stres Padahal Taman Nasional Teso Nilo ini merupakan kantong gajah terbesar di Provinsi Riau Kita menjauhkan dari titik api itu sejak dari tanggal 1 kita sudah kondisikan gajah kita di daerah yang banyak air Kalau untuk perubahan perilaku, pada saat ini tidak ada, paling dia ada agak stres sedikit dengan dengar suara-suara api Selain gajah latih, kawasan ini juga terdapat sekitar 177 ekor gajah liar, harimau Sumatera dan peruang madu Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, riau menjadi provinsi yang terparah tahun ini Dibanding dua tahun lalu, titik api meningkat dan mengakibatkan sejumlah wilayah diselimuti kabut asap Jika di daerah lain kebakaran hutan meningkat 70%, kebakaran di riau justru meningkat 90% Sementara itu, jajaran Polda Riau terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan Sejak 15 Agustus lalu, Polda Riau sudah menangkap 30 tersangka pembakar hutan dan lahan Para pelaku ditangkap dari berbagai daerah di Provinsi Riau Sejumlah puskesmas di Palangkaraya mulai ramai dengan pasien yang mengeluhkan sesak napas Di puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya ini misalnya, pasien yang datang tidak hanya dari kalangan orang tua Orang dewasa namun juga anak-anak Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan dokter puskesmas Rata-rata pasien anak dan orang dewasa mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Keluhannya batuk pilek lama, satu Yang kedua kadang disertai dengan sesak juga, kadangnya disertai dengan demam Itu gejala yang paling sering mereka datang ke sini kalau dengan sakit ISPA Kalau untuk saat ini sih kemungkinan besar asap ya karena kondisi cuaca seperti ini juga Kebakaran lahan dan hutan membuat aktivitas warga di Palangkaraya terganggu Di tengah kabut asap tebal yang menyelimuti kota Palangkaraya Warga tetap menekat berolahraga pagi di lokasi Car Free Day Sambil menggunakan masker, warga tetap antusias melakukan olahraga pagi Meskipun dampak kabut asap dapat menimbulkan penyakit Kebakaran hutan dan lahan mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama tiga pejabat setingkat menteri lainnya Turun langsung memantau kebakaran hutan yang terjadi di Riau Riau menjadi salah satu provinsi terparah akibat kebakaran hutan dan lahan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebut Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi saat ini tidak lepas dari faktor cuaca Saat ini hampir sebagian wilayah Indonesia memasuki puncak musim kemarau Kalau kita lihat di periode ini, iklim di Indonesia kan sedang mengalami puncak musim kemarau Yang hampir bisa dikatakan sebagian besar Nah dengan puncak musim kemarau di wilayah Indonesia Maka potensi kekeringan maupun terjadinya kebakaran hutan berpulang cukup besar sekali Pedagangan hukum atas kasus lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan harus diusut tuntas Tak hanya kerusakan lingkungan, tapi ada kesehatan warga yang terganggu Sayangnya kasus seperti ini seringkali hanya menjerat pelaku perorangan Sejumlah nama korporasi yang diduga terlibat dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan Justru luput dari pidikan hukum Data KLHK menyebut sejak Januari hingga Juli tahun ini ada 3.732 titik api Dimana angka ini meningkat hampir 1.000 titik pada periode yang sama di tahun lalu Sementara itu luas lahan yang terbakar mencapai 135.747 hektare Lalu bagaimanakah penegakan hukum atas para pelaku pembakar hutan dan lahan Akankah hukum hanya menjerat para pelaku perorangan Lalu bagaimanakah dengan korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini Akankah terjerat hukum atau justru mendapat SP3 seperti tahun 2016 lalu Akankah terjerat hukum